Sampai jumpa di video selanjutnya Saksi yang tidak ada itu dari tergugat ya Kalau dari kami sudah cukup saksinya sudah disampaikan sudah tiga orang ya Nah kalau kami sudah membuktikan dalil-dalil dengan bukti surat dan juga saksi-saksi Tetapi memang tergugat kan hanya menyampaikan bukti surat saja ya Jadi tidak ada saksi-saksinya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kira-kira seperti itu Bu optimis gugatannya dikabulkan gak Bu? Ya mudah-mudahan ya insya Allah ya Kita sih effortnya udah luar biasa lah untuk ini ya Untuk membuktikan dalil-dalil ya termasuk pembuktian kita sudah maksimal lah Untuk tanggal 1 nanti putusan KIB akan hadir atau tidak? Karena putusannya melalui e-litigasi ya melalui e-court Jadi putusan tidak dibacakan langsung juga Jadi nanti putusannya melalui e-court masing-masing kuasa hukum ya nanti ada pemberitahuan dari Mahkamah Agung Biasanya seperti itu Jadi gak hadir lagi Jadi kita dua kali sidang lagi gak hadir Sudah seberapa bulat sih mungkin dari KIBIL sendiri? Ya kalau Mbak Iri sampai hari ini ya sampai sudah sidang tatap muka terakhir ini ya tetap dengan gugatannya tetap dengan petitumnya Jadi tidak ada yang berubah tidak ada yang instruksi untuk mencabut ya Jadi tidak ada perubahan jadi kami tetap dengan gugatan gitu sampai nanti putusan Alasan sendiri mungkin apa sih alasan dari KIBIL yang berubah terakhir? Ya salah satunya kamu udah tau ya dari masyarakat Indonesia semuanya karena masalah yang satu itu ya karena peristiwa satu itu gitu ya Jadi itu alasannya itu sih Alasan yang berarti itu ya Bu? Iya itu alasan yang cukup kalau misalnya sudah sangat akurat ya Dan itu juga memenuhi undang-undang ya ketentuan di undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam itu sudah memenuhi ya Jadi satu unsur itu aja sudah terpenuhi ya Tapi kita juga ada beberapa alasan lain yang mohon maaf saya juga gak bisa sampaikan ya Karena itu terlalu privacy untuk disampaikan Berarti yang tadi itu Bu yang pernah tertangkap barang amal itu kesini untuk jadi saksi atau tidak? Iya tadinya cuma karena ya nanti jadi apa namanya Lihat kondisilah situasinya Jadi ya kami memutuskan untuk gak jadi untuk dijadikan saksi Berarti saksi dari Ebel tadinya? Iya enggak saksinya harusnya dari dia, dari pihak tergugat Tapi karena kami kan masih diperbolehkan sebenarnya ya untuk mengajukan bukti tambahan ya Tapi karena ya kita memikirkan lagi, kita mendiskusikan lagi Sepertinya tidak perlu yaudah jadi gak apa-apa Sudah cukup kok tiga saksi ya itu udah banyak juga Udah memenuhi ketentuan ya harusnya kan dua kan saksi itu Alasan memenuhi dia sendiri kenapa memenuhi awalnya gitu? Ya karena memang untuk ini aja sih Untuk memperkuat dalil aja Tapi udah kuat sih dengan tiga saksi Tapi ini untuk memperkuat tetapi karena memang kamera serai sudah dicukupkan saja Karena nanti nambah waktu sidang lagi ya Jadi nanti juga putusan juga nanti akan bertambah panjang lagi ya Sudahlah jadi kami memutuskan untuk disudahi saja untuk saksinya Untuk pekan depan apa lagi bu Agenda? Pekan depan kesimpulan dari masing-masing pihak ya Dari P dan T dan ini melalui e-court jadi tidak sidang tatap muka Nah nanti baru putusan juga sama tidak ada sidang tatap muka gitu Kak Ibel sendiri udah menjemuk A, Z sendiri? Oh sepertinya belum ya sampai hari ini ya gitu ya Sepertinya Ini hubungan mereka berdua gimana dibalik sidang mereka apa tetap harmonis atau gimana? Oh saya nggak tahu ya kalau misalnya di yang kami tidak ketahui ada komunikator Saya nggak tahu ya kalau itu Ini ngeliat Kak Ibel juga semakin sedikitnya ada bisnis baru juga kan Daster ngeliatnya gimana sih? Oh iya iya Artinya bisa bangkit Ya bagus lah karena kan memang harus fokus itu ya Fokus untuk bekerja dan fokus juga untuk anak-anak gitu sih Karena juga kan harus ada yang apa namanya diasuh ya Ada pertanggung jawaban terhadap dua anak itu gitu Bu dalam putus ada Sub indo by broth3rmax